Intro Guna pengamanan perayaan malam natal, Kepolisian Resort Bengkalis menggelar patroli gabungan bersama TNI dan Satpol PP. Patroli ini menyusuri setiap gereja yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Patroli dilakukan dalam rangka pengamanan ibadah malam natal umat Kristiani di gereja di wilayah hukum Polres Bengkalis. Ke Polres Bengkalis, AKBP Setiobimo Anggoro memimpin langsung patroli diikuti para personil Polres Kodim 0303 Bengkalis serta Satpol PP. AKBP Setiobimo mengatakan patroli gabungan ini menjadi bukti nyata dari kerjasama yang erat antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan masyarakat. Dengan melibatkan unsur TNI dan Satpol PP, diharapkan sinergi yang tercipta dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Bengkalis yang merayakan natal. Ya, malam ini kami patroli gabungan sinergitas dari TNI, Polri, dan dari Satpol PP melakukan patroli gabungan untuk melakukan pengamanan perayaan ibadah nisa natal di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Yang di pulau ini kami gabungan dari Polres, dari Kodim, dari Satpol PP, kurang lebih jumlah personil kami ada 32 personil mengamankan dan kita sifatnya mobile. Sudah ada personil yang kita plotik di setiap gereja. Nah, kami yang tim gabungan ini kita melakukan mobile untuk melakukan kontrol situasi. Terima kasih untuk bapak-bapak dari keamanan pertahanan, baik itu dari kepolisian, kemudian TNI, dan organisasi lainnya seperti Satpol PP, Kabupaten Bengkalis, demikian juga organisasi keamanan yang lain. Kami sangat berterima kasih. Kami merasa nyaman dan bahagia sekali dalam beribadah. Tak hanya di gereja Bengkalis, AKBP Setio Bimo Anggoro juga menyusuri gereja di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bengkalis untuk memastikan keamanan warga binaan yang merayakan natal.